Dan itulah yang membuat tentunya pelatih akan mencoba meraih kemenangan di sore hari ini. Langsung kita lihat susunan pemain dari Persinya Jakarta yang dilatih oleh Thomas Doll. Iya, Andri Tani, Andri Adi Aksa, jadi palang pintu terakhir, Hansamu, Ilham Ryo Fahmi, Aldir Kodela, dan ini terlihat 3-4-3 attacking ya, yang diterapkan oleh Thomas Doll di pertandingan sore hari ini. Ini memainkan Haji, Nubiar, Yusuf, dan ditopang Riko dengan kecepatannya. Sementara kita juga akan bisa melihat pemirsa susunan pemain dari Persi Gabo 1973 yang dilatih oleh Aidil Syarid. Aidil hanya melakukan satu perubahan di line-up, yakni dimainkannya Gilang Kinarsa dan menggeser Didik Wahyu. Tapi formasinya juga berbeda ya, kali ini mengandalkan 4 pemain bertahan dengan formasi 4-3-3. Masih mengandalkan Silvio dan Pedro di depan, sedangkan ada juga Ronny Sugeng dan juga Bruno Tibal sebagai playmaker dan masih mengandalkan Andri Seto sebagai palang pintu dan sekarang penjaga gaung yang sering diturunkan adalah Sharul Trisnafad. Terima kasih telah menonton! Masih crossing berikutnya, ada Haji Oh! Kita lihat pemirsa, Yusuf Helal! Iya kita lihat ya bagaimana crossing dari Rio Fahmi ya, oh pantulannya keluar. Pantulan bolanya keluar, tapi memang belum masuk ke dalam gawang. Yusuf Helal, masih Yusuf Helal. Yusuf Helal masuk ke dalam kotak penalti. Yusuf Helal dan umpan tarik yang diberikan, Haji Kusuba. Haji-Haji, masih Haji kali ini kita lihat. Coba dia berduel, Firza Andika, sebuah crossing kepada Yusuf Helal. Sundung saja oleh Luki Octavianto, datang reski Fandi. Masih reski, berikan sayang kepada Rico, Rico sepanjutan. Rico sepanjutan! Firza Andika crossing kali ini, Haji Kusuba, ada Rico sepanjutan. Diambil lagi oleh Rio Fahmi, Rio Fahmi syuting! Masih Yusuf Helal menuju ke tengah, digaim bayangi oleh dua pemain. Dan sekarang ada Haji Kusuba! Rico sepanjutan, Rico sepanjutan. Rico sepanjutan, sebuah crossing. Riko melihat Fahmi posisi dari Saru Fahmi sedikit ke depan. Iya, Rico memutuskan untuk melakukan placing dari jarak yang sebetulnya jauh, tapi memang tidak ada pilihan lain bagi dia. Karena ada ruang. Iya. Dan memang tidak ada pilihan lain. Dia melihat dulu, hanya ada Haji di dalam kotak penalti. Ada Haji Kurnia, ada Haji Kusuba yang muasai bola. Ada kembali Hano. Hano! Luar biasa kita lihat pemirsa, atau juga Yusuf Helal pemirsa. Jangan dilepaskan dari Yusuf Helal. Iya, berbeda dengan para pemain persikabun saat belakang counter ya. Para pemain persija, begitu cepat, efektif, dan mematikan. Ini kita lihat bagaimana syuting yang dilakukan oleh Yusuf Helal. Begitu keras dengan kemampuan kaki kanan yang sangat baik. Betul, karena para pemain persija fokus untuk membangun counter dengan umpan-umpan pendek. Betul, maka itu ada pilihan Haji. Nah, satu pemain belakang dari persikabun. Sundulan kembali dari Hano. Yusuf Helal! Hano, Hano kali ini. Masih Hano. Hano lagi. Berikan kepada Firza, Firza. Hano! Silvio Rodriguez. Oh, itu dia pemirsa. Perluan didapatkan. Datangi kali ini oleh parpoin dari persikabun tahun 73. Ada Rio Fahmi bebas. Rio Fahmi! Niatnya memberikan bola kepada Haji Kusuf. Dia tahu di posisi kanan. Rio Fahmi kosong. Rio Fahmi ditutup saja Luki Octavianto. Masih kembali kepada Rio Fahmi. Rio Fahmi kepada Rico sepanjuntak. Rico sepanjuntak. Oh, Rico sepanjuntak. Tiga pemain kelari ini. Tidak mudah memang untuk bisa melewati. Ada tiga pemain dari persikabun tahun 73. Boom winner! Yes! Kalau kopi sudah diaduk. Waktunya kick off bawa kedua. Ya, buat tanda pemirsa. Sekarang kita menuju ke Stadion Patrio Chandrabagat. Di mana disini ada pertandingan dari persikabun tahun 73. Buat tanda persikabun tahun 73 bergabung. Skor sementara telah masih 0-0. Persikabun tahun 73 dengan jersey merah. Sekarang berada di sebelah kanan. Dan persikabun tahun 73 dengan jersey hijau. Berada di sebelah kiri. Sedang bola ke sektor sebelah kiri. Di mana 4 kali kepada Silvio Rodrigues. Bahaya boleh sadar. Hampir saja sebuah miskomunikasi ketika kudela tidak mendengar instruksi dari Andri Tani. Dan Silvio Rodrigues mendapatkan bola. Sayang. Di mana congkelan bolanya masih berada di atas misar gawang dari Andri Tani. Ini yang dicari oleh para pemain persikabun. Ini satu momen yang mereka cari ketika ada miskomunikasi di pertanggungan persikabun. Hampir saja Silvio mencatat bola padahal umpan diberikan dari jarak jauh. Yusuf Hela crossing kali ini. Sundul saja bola. Sekarang datang Bruno Dibal. Oh ada 3 pemain persikabun. Dan kita lihat pemirsa. Sekarang dilakukan oleh para pemain persikabun. Dan persikabun. Oh sebuah pemain dari persikabun yang bagus sekali. Niko kali ini. Masih hadung pada Riko Simanjunta. Terjatuh Riko Pemirsa. Dan wasit berdojuti di putih ketika Luki Oktavianto menjatuhkan Riko Simanjunta. Yusuf Hela. Yusuf Hela. Yusuf Hela dan gol. Gol ke-delapan dan penalti ketiga. Brimo berikan semangat gol. Dimana Yusuf Hela berhasil mencantikan nama di papan skor. Di kolam Bekasi. Lebih tepatnya di Sadio Patriot. Candra Pagar. Ia terlihat bagaimana ketenangan. Bagaimana eksklusi yang dilakukan Yusuf Hela begitu baik. Menempatkan bola Yusuf-Yusuf sebelah kanan. Dengan gawang Saru Fadhil. Dengan sangat-sangat baik. Iya. Yusuf Hela memilih placing daripada mengandalkan power. Iya. Dan ketika mengandalkan placing. Dia bisa melepaskan tendangan yang akurat ke pojok ya. Silvio Ucal ini kuasa bola. Ini bahaya karena ada Ali Koroy di sebelah kiri. Tidak outside posisi dari Ali Koroy. Ali Koroy kembali. Masuk ke tengah. Ini dia Ali Koroy. Suting pemirsa. Itu dia. Nah ini bahaya. Donitri Pamungkas. Masih Donitri. Donitri Pamungkas lagi. Sebuah cutback kali ini cuma dilakukan oleh Donitri. Donitri Pamungkas. Ada Hano. Hano. Kembali lagi Doni. 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 Bukan cuma pelagaran pemirsa. Sulit perpanda versi kampung 73. Terjangan dari luar. Tentang pedal. Teras sekali. Bersiap-siap kita lihat Bruno Dibal. Oh bahaya kita rasakan pemirsa. Dan sekarang ada gerakan Kemaludin. Dia berikan saya kepada Bruno Dibal. Bruno Dibal kali ini. Bruno Dibal bahaya kembali. Oh bahaya kembali terjadi pemirsa. Beruntung kita lihat sebuah clearans saat dilakukan. Masuk ke dalam kemampuan itu menciptakan kepanikan. Betul. Di antara para pemain Persija. Ya Persija Jakarta. Naik ke puncak di malam minggu. Mengalahkan Bogor. Dan berada dengan poin 41. Di pekan ke-21. Dari BRI Liga 1. Lewat kemenangan 1-0.